Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya. Lagi, Jan. Super, benar. Bebas, netizen mau berkomentar apa saja. Apa sih rencana besar Mbak Herwan tuh di 2019? Oh ya, 2019. Rencana apa sebenarnya, Kauli? Dia memang mau nyalek ya, DPR RI di Maluku Utara. Ya, benar. Dan itu lagi berjalan, makanya kenapa saya sedih banget. Ya, kenapannya berarti ya? Iya. Dia tuh super sibuk. Jadi, Senin sampai Jumat, dia kan ngantor juga di Menpora. Terus dia Sabtu Minggu, bulan itu 17 manggung terus. Kadang kita ketemu, dia pulang, aku pergi syuting. Jadi kita tuh lomba-lombaan, siapa telat pulang aja. Lomba-lombaan siapa telat pulang. Dulu-duluan deh. Iya, dulu-duluan. Kalau enggak jam 4 subuh, dia jam 6. Jadi pas tidur, aku udah berangkat lagi. Jadi apa ya, itu dia pengen banget jadi anggota legis pasti. Ini kita mau liat nih, postingan dimana baliho-nya Mas Herman tuh yang berkampanye penuh dengan taburan lilin dari masyarakat kita. Itu juga di video ini ya, sama kalau ini kita liat postingan. 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 Kalau seandainya Kaiman udah gak ada lagi, ikhlasnya kalau dimakamin di Tidore aja katanya gitu. Soalnya itu makam, memang mereka nyisain tanah besar untuk keluarga besar. Karena kalau di Tidore sendiri, kalau pemakaman tuh di gunung, di bukit agak jauh. Jadi dia sering kalau pulang ke Tidore, dia ngomong papanya. Malah papanya menyiapkan itu untuk papanya dulu gitu. Dia ngomong misalnya, ini nanti papa meninggal kalau mau dimakamkan di sini. Jadi mereka sambil liat dia, sambil bersih-bersih. Terus dia ngomong gini, bagus ya papa gitu. Dan pulang cerita ke aku. Mun, tadi pulang kasihan lu liat papa, liat bersih-bersih. Katanya ngomongnya selalu yang nanti dimakamkan di situ. Tapi bagus loh, udah bersih. Dan gak tau sendiri, malah dia yang duluan di situ. Pada yang papa menyiapkan buat papa ya? Berarti sama mas Herman ada dua, kamu punya dua anak ya berarti ya? Siapa aja sih namanya? Satu Hafuza Damiri Herman, satu Hisham Quraish Herman. Pengiliannya? Sama cowok berarti ya? Cowok-cowok. Oh cowok-cowok. Karena kan H-H-H kan Herman jadi yang cowok H awalnya H gitu. Jadi rencana kalau dapet cewek baru J gitu. Tapi dapetnya dua-dua cowok. Dapetnya dua-dua cowok. Berarti udah memang dipersiapkan Tuhan untuk jagain mama. Umurnya berapa aja? Satu, enam tahun, satu, lima tahun. Mereka nih romantis juga nih anak-anak ini nih. Deket banget kayaknya sama papanya. Soalnya setelah papanya gak ada, hampir setiap hari nih mereka selalu nengokin papanya ke makamnya. Ada videonya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Allahu Akbar. Al-Fatiha. itu yang tadi ini video Si.. Segede gak si Abang, ya? Hapus dari abang yang katanya setiap hari ya, hampir setiap hari ya, setiap hari setelah seluruh. Tapi dikasih tau kan kak kalau misalnya memang papa sudah gak ada makanya pergi ke situ, apakah dia sebenarnya tidak tau atau memang sudah tau bahwa papanya sudah pergi ke rumah Tuhan? Gak tau, gak tau kenapa anak itu kuat banget itu yang pertama. Responnya gimana sih? Dua hari gak pulang aja ditanyain papanya ini untuk selamanya dia sekuat itu gitu. Saya kasih liat semua proses pemakaman, saya jelasin, dia ngerti. Waktu kamu jelasinnya gimana tuh? Papa gak gimana? Pertama kita tuh cuma di depan TV, jadi dia liat yang air kubulung itu. Oh liat video itu? Liat, liat. Malah dia kira papanya lagi syuting, dia bilang mama papa lagi syuting ya, itu airnya masuk ke tempat papa. Saya hampir gak bisa jelasin juga gitu, iya papa lagi syuting, lagi syuting gitu. Masih belum tau juga harus gimana jelasinnya ya. Pas udah jenazah ada, baru dikasih tau. Apa kata-kata yang waktu itu akhirnya disampaikan pertama kali? Foreign tuh gimana? Puja kalau papa gak pulang, jangan pernah nanya lagi ya papa gak pulang. Karena papa udah gak ada, papa udah diambil sama Allah. Karena papa sayang sama papa. Engkaulah nefasku yang menjaga di dalam hidupku. Dia nangis, dia nangis. Nangis dia kayak yang... Ngerti banget itu. Ngerti, tapi kan matanya ngalir terus. Tapi bukan yang nangis, yang tereak tuh. Nangis cuman hati, iya iya. Dia ngerti banget, jadi dia cuman ngalirin. Itu temen ku pelukin. Jadi nangis, nangis. Itu cuman terakhir dia nangis. Besoknya itu dia gak ada air mata lagi. Tapi pas dia pegang nisan itu, Kerasa, papa... Ya sayang, papa... Itu kerasa dari hati dia. Tapi pas setelah itu dia gak gitu lagi. Aku hanya memanggilmu... Ayah... Disa aku kehilangan... Arah... Hebat. Nih kita lihat komentaran aja nih Kak Grace. Ya. Ini sebagai bukti nyata, harta yang paling berharga adalah... Mendidik anak menjadi anak soleh dan soleh. Amin. Tapi itu dia. Ya, pada saat ibunya terpuruk, pada saat ibunya jatuh... Dengan penuh kesedihan... Tuhan sudah menitipkan anak-anak hebat di samping ibunya untuk... Tetap menjaga ibunya, tetap kuat... Tetap bisa... Istilahnya... Tetap memprotect sang ibu supaya gak sedih lagi. Yes, bener banget. Ya ternyata juga... Selain Seventeen, ada banyak artis dari ibu kota juga yang ngisi acara di event yang sama. Betul, di event yang sama ya. Mau tau gak siapa? Yap. Kamu yang panggil aja deh. Langsung aja nih, salah satu dari grup Jigo ada Mas Ade Dora. Halo Mas Ade. Halo Mas Ade. Seneng deh rambutnya masih gitu. Jadi menunjukkan bahwa masih tetap semangat. Tetap? Harus semangat. Harus semangat. Tadi disitu sambil sisir-sisir. Sambil sisir-sisir. Tetap kelucuannya gak hilang. Continuity. Hahaha. Hmm... Survivor berarti. Iya kayaknya kalau waktu ngeliat di videonya kan gak sekuat ini ya. Tapi kayaknya nanti deh kita tanya-tanyanya. Mau tau lebih lanjutnya? Jangan kemana-mana tetap di netizen. Super bener. Yang pria pasak kita. Iya. Jadi stress sendiri ya. Ya akhirnya saya bawa, saya gendong. Masuk ke dalam, kita dikasih ruangan. Aku hanya memanggilmu.